Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Ya kita ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya teman-teman dan di hari yang indah ini Kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig iPhone Base Color 3 by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman Sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 Dengan konfig iPhone Base Color 3 by Imposter Club Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Yang ingin mencoba So langkah pertama seperti biasa Kita cek kamera 2 AP di device kita masing-masing Menggunakan aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia cuy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 AP Sekalian kita cek kamera 2 AP kita di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 AP saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan konfig yang performatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kamera 2 AP di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan konfig yang performatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara Limited External Legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 AP di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan aplikasi Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder downloads Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada config iPhone Base Color 3.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah aplikasi Gcam nya Nah jadi saya menggunakan aplikasi Gcam yang performatkan f1.apk ya Jadi kalian tinggal samakan aja dengan yang saya pakai Tapi untuk device kalian OPPO atau Realme Nah kalian bisa menggunakan aplikasi yang performatkan awm.apk Agar kalian bisa menyesuaikan settingan ID untuk ultrawide nya di device kalian masing-masing Seperti di tutorial sebelum-sebelumnya So sekarang kita tinggal install aplikasi Gcam nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcam nya seperti ini Oke setelah itu kita izinkan semuanya seperti ini Setelah itu kita klik down Dan kemudian kita langsung menuju ke settingan Kita ulir ke bawah kita masuk ke more settings Lalu disini kita pilih menu config settings Dan disini kita pilih menu save settings Lalu disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 Di dalam file manager kita untuk menempelkan file config nya Sekarang kita tinggal klik yes dan kita kembali lagi ke dalam file manager Dan untuk langkah berikutnya sekarang kita tinggal ekstrak config nya Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini file nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandi nya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrak nya teman teman Config iphone base color 3 ya Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman teman untuk 6 file config nya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2p yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config aux dan ada config non aux yang dimana Config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya coy Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto JPEG dan UV sendiri Adalah dimana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2p masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV Seperti itu pengertiannya ya So disini saya mendapatkan centang hijau level 3 Jadi saya pakai yang YUV Namun berhubung disini saya praktekan untuk semuanya Karena disini saya juga hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Lalu kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar Setelah itu kita masuk ke dalam folder lmc8.4 Ya ini dia kita klik Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya adalah level 3 untuk kamera 2P-nya Dan sudah support untuk mode ultrawide dan mode video stabilizer Langsung aja kita klik import seperti ini Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Ya sekarang kita langsung aja review di mode video terlebih dahulu Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60fps ya teman-teman Langsung aja kita tes jalan menggunakan motor seperti ini Dan disini kita tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal stabilizer atau holder lainnya Halnya cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan saat ini kita melihat di preview perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Glove Luar biasa Terlihat sangat stabil sekali ya Disini meskipun kita belum melihat untuk hasilnya Namun sudah kerasatan pada getaran atau penggoncangan yang ada teman-teman So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Glove Luar biasa ya Hasilnya benar-benar sangat stabil sekali Tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa Meskipun disini kita hanya menggunakan tangan kosong biasa Dan untuk device kalian yang sudah support untuk video stabilizer Kalian tinggal sesuaikan dengan session ID per device Sesuai dengan tutorial sebelum-sebelumnya So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera Dan kita mau tes makronya terlebih dahulu dengan zoom seperti ini Dan kita lihat rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR plus tengah ya Agar shutter speednya cepat dan AWP kita aktifkan juga Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDRnya sampai selesai Baru kita buka hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Glove Luar biasa ya bener-bener keren banget hasilnya Jadi ketika kita menggunakan macro di config iPhone Base Color 3 ini memberikan hasil warna yang cukup natural ketika kita gunakan di AWP aktif seperti ini Dan untuk di bagian detailnya juga sangat dalam sekali pada setiap objeknya So sekarang kita langsung aja review di mode portraitnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode portrait dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR plus serta AWP nya kita non aktifkan ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDRnya sampai selesai terlebih dahulu Agar lebih maksimal untuk hasilnya Langsung aja kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode portrait yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Glove Dan ini dia file eksifnya Luar biasa ya Jadi ketika kita menggunakan di mode portrait dengan objek manusia Hasilnya bakal lebih natural seperti ini cuy Kalian bisa lihat bagian Dynamic Race di bagian backgroundnya pun terlihat sama dengan kondisi asli sebelum fotonya Teman-teman Cuman disini lebih cernih aja dan di bagian detailnya pun juga jauh lebih dalam ya Untuk di bagian skin tone manusianya juga cukup natural tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan So sekarang kita langsung aja review di mode portrait dengan AWP aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode portrait lagi dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR plus Enchance dan AWP aktif ya Langsung aja kita shoot menggunakan mode portrait Oke nice kita tunggu proses HDRnya sampai selesai terlebih dahulu Agar hasilnya lebih maksimal setelah itu kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode portrait yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Glove Luar biasa Jadi ketika kita gunakan di AWP aktif perbedaannya sangat kerasa sekali ya teman-teman Disini ketika kita gunakan di AWP aktif satu rasnya cukup muncul nih Kontras yang dihasilkan pun juga memudar dan untuk di bagian skin tone manusianya juga konsisten natural Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mengalami kemerahan ataupun kekuningan pada skin tone atau runa kulit kalian ya Dan disini cukup aman sekali kalian gunakan untuk di mode portrait menggunakan objek manusia seperti ini cuy Dengan kondisi cerah dan exposure yang cukup memadai So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan AWP aktif dan leka aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR plus tengah AWP aktif serta leka aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu proses HDRnya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Club Dan ini dia untuk file aktifnya cuy Luar biasa ya Jadi saat kita menggunakan di mode leka aktif pada mode kamera dengan objek seperti ini Dan di kondisi siang hari cerah menghasilkan gambar yang cukup dramatis ya Dengan AWP aktif di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 ini cuy Saturasi dan kontrasnya cukup dominan disini dan kontrasnya pun juga lebih pekat ya ketika kita mengaktifkan di mode leka nya cuy Sehingga menghasilkan gambar yang cukup sinematik yang sangat kuat karakternya seperti ini Ya mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color 3 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa Baa Baa Baa